Laptop dengan AMD Aton Silver kemarin masih terlalu kemahalan? Ternyata ada yang lebih murah dari AMD Aton Silver? Inilah laptop dengan prosesor anti-level AMD 3020E. Performanya gimana? Hello and welcome everyone, balik lagi bareng gue Iqbal. Berbagai tips dan trik menarik sebutan dunia teknologi informasi setiap hari, let's go! Pada kesempatan kali ini, gue dikirimin lagi nih ya laptop dari AMD yang masih entry level nih. Jika pada video-video kita sebelumnya, kita sempat review laptop dengan prosesor AMD Aton Gold dan juga Aton Silver, maka pada kesempatan kali ini ternyata masih ada nih ya adiknya si AMD Aton tadi, yakni AMD 3020E. Inilah laptop Acer Aspire 3 A3-14-22. Dimulai dari desain. Sebenarnya langsung ke bagian pokok sih ini, dimana dari segi desain ini, laptop dari mana entry levelnya? Menurut gue pribadi sih, warna hitam yang Acer sebut Carcou Black. Di sini mewah di harganya ya. Bodinya tipis, kalem, simple banget. Bakal banyak orang yang expect ini laptop mid-range sih. Padahal gak banyak orang yang nebak laptop ini di 4 juta aja. Apalagi jika kita lihat layar dari laptop ini. Inilah bagian utama yang paling menonjol. Kalian gak salah lihat, laptop 4 juta 50 ribuan ini Acer sudah kasih layar 14 inch Full HD 1080p. Yang dikasih nama Acer Comfy View. Dengan panel IPS. Ya, betul. Panel IPS. Ini laptop bakal jadi pusat multimedia yang menarik di samping perutukannya yang cukup untuk office dan nugas aja. Ngomongin panel IPS, sudah tidak bisa diragukan lagi lah ya keluaran warnanya kayak gimana. Nah, oke cukup pembahasan layarnya. Di bagian percolokan laptop ini, sebelah kanan ada combo audio jack, USB 2.0 standar, dan casing stone lock. Sedang di bagian sebelahnya ada charging port, LAN port, full-size HDMI, dan 2 USB 3.0 type A. Selanjutnya ada area touchpad di sini yang lumayan besar. Cukuplah untuk penggunaan multi-gesture. Namun, pada bagian keyboard ini terasa kurang. Desain keycaps-nya sedikit kekecilan kalau menurut saya pribadi. Dan terasa cetek ya saat dibawa ngetik. Cukup disayangkan bagian ini. Oke, lanjut pembahasannya mengenai dapur utama sang AMD 3020E with Radeon Graphics. Prosesor ini pastinya hanya ada 2 core dan 2 threads saja dengan clock speed lumayan rendah di 1,2 GHz. Sedang, GPU integrasinya untungnya cukup lumayan di set di 1000 mHz dan sudah punya VRAM 512 MB. SKU ini dikasih RAM bawaan 4 GB 2400 MHz yang bisa diupgrade. Saat uji benchmark sintetis di Sinebench R15, skor single CPU-nya rendah di bawah 100. Begitupun skor performa graphics di 3DMark Firestrike yang terlihat cukup berat dengan skor 500-an saja. Menandakan spek segini cukup penggunaan hiburan multimedia dan nugas saja. Tapi, kalau udah bosan nonton dan lagi males nugas, laptop ini masih bisa kasih hiburan ekstra kok. Mainin PES 2017 lancar di medium setting 720p. Ditambah jalanin emulator lancar di retro gaming kayak gini saja. Lebih untungnya lagi, laptop ini sudah SSD NVMe bawaan 256 GB yang punya speed lumayan mengingat harga laptopnya yang kelewat murah. Ngomongin opsi upgrade, ada RAM yang sayangnya cuma single channel yang dapat kita upgrade. Lalu, tentunya SSD-nya bisa diupgrade. Laptop dengan performa segini dikasih sistem beningin single fan dan single heat pipe ditambah bolong-bolong di case luarnya kayak gini. Hasilnya ini laptop adem-adem aja dengan putaran kipas rendah. Baterainya segede gini untuk penggunaan multimedia yang maksimal. Kesimpulannya, ini laptop cocok banget untuk penggunaan multimedia seperti kita jelaskan tadi. Layarnya oke. Sekedar nugas dan multitasking ini sih enak. Browsing-browsing internet juga lancar. Ternyata ada banyak juga ya pilihan untuk kita customer ya untuk bisa dapetin laptop-laptop entry level berperforma dari AMD. Dan terima kasih kepada AMD Indonesia yang telah mengirimkan unitnya selama 2 minggu kita review. Dan kita tunggu lagi ya proyek-proyek selanjutnya dengan AMD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel. Ini apa-apa belum? Ayam Putra and see ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.